Pemirsa pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah meluncurkan konvergensi percepatan penurunan stunting di Kecamatan Batang Alay Utara. Di tahun 2023 ini, pemerintah daerah setempat menargetkan penurunan stunting dari 31,2% menjadi 16%. Dalam upaya penurunan stunting, Kecamatan Batang Alay Utara meluncurkan chatting gesit Raja Bapanting atau cegah stunting gerakan sigap Ibu Balita dan remaja bersama pantau dan peduli stunting. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ceribayuni Bujang, mengapresiasi gerakan konvergensi yang dinilai akan berperan dalam target penurunan stunting. Ia mengatakan angka stunting di HST berada di angka 31,2%. Di tahun 2023, Pemkap Hulu Sungai Tengah menargetkan penurunan menjadi 16% dan di tahun 2024 menjadi 14%. Dengan target ini, berbagai upaya harus dilakukan semua pihak di lintas sektor, Seperti misalnya sahabat ASI yang melibatkan semua anggota PKK di desa dan kelurahan untuk mendampingi ibu-ibu menyusui. Agenda ini juga dirangkai dengan peresmian Kampung KB, Posko Dapur Sehat 14 Desa, Penobatan Duta Genre, Peresmian PIK, Remaja Terintegrasi Dengan Desa Cerdas, Penobatan Bapak Asuh Anak Stunting, serta Penandatanganan Komitmen Pencegahan Stunting. Ahmad Rizky, Kontributor TVRI Kalimantan Selatan